Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue di Tarkam Lampung Channel cuy Salam Wadidaw Gimana sahabat semua? Sahabat Tarkam Lampung Channel, sahabat Wadidaw dimanapun Semoga dalam keadaan sehat-sehat terlalu pastinya Amin, amin, amin Nah pada kesempatan sore hari ini cuy Ya, pada hari ini gue pas ambil vlog ini lagi sore cuy Makanya gue bilang selamat sore Dan pada kesempatan sore hari ini Gue mau bahas tentang ditundanya Liga 3 Jona Lampung cuy Nah, gimana dengan kota-kota teman-teman semua Dimanapun berada di sabang-sabang mereka gimana Liga 3 ditunda atau tidak? Atau berjalankah? Iya kan? Nah, di Lampung ini Saya bilang ditundanya ini udah sampai 3 kali sepertinya ya Kalau gak salah ya mohon maaf ya 3 kali kayaknya penundaan Nah, kenapa sih ada apa? Sebenernya kok ditunda seperti itu Bahkan ada tim-tim, klub-klub yang udah bisa dibilang Ini udah fake banget bisa dibilang Siap tarung banget ya kan Siap menjuarai Liga 3 Jona Lampung Tetapi Alhasil Ini ditunda lagi Ditunda-tunda-tunda Dengan alasan kemarin Ijin dari Polda belum turun Ya kan? Nah, makanya di kesempatan sore hari ini Saya sedikit mau membahas ada apa sih sebenernya Ya kan? Nah, saya mau bertanya juga sebenernya Kenapa PSSI Lampung Kenapa PSSI Lampung Aspork Lampung Ya kan? Kok tidaknya bisa bilang Ayo dong, gerger dong Ya kan? Kasian dong anak-anak mereka yang Bisa dibilang Ini anak-anak muda Ya kan? Anak-anak muda yang semangat banget Ya kan? Dia udah berlatih Udah TSE berbulan-bulan Bahkan bisa dibilang Ditunda lagi Gimana perasaannya teman-teman semua Pasti teman-teman lebih bisa dibilang Ya sedih lah pastinya Ya kan? Buat apa? Gitu loh Seperti Bisa bilang gini Cuy, sorry Gak ada Gak ada salahnya Kita emang berlatih Tetapi mereka berlatih itu Seperti Kayak bisa dibilang itu Ada tujuannya Ya kan? Ada tujuannya Biar dia Bagus di Liga 3 Membela timnya masing-masing Ya kan? Bahkan ada yang udah mateng banget Cuy Ya kan? Udah mateng banget Bisa dibilang Semua tim udah mateng banget Ya kan? Kemarin saya cepet Inbokkan WN sama pemain-pemain bola Bahkan manajer bola pun Udah WN sama saya Mereka udah siap Udah siap tanding bang Udah siap ini, ini, ini Kayak gitu Dan mereka minta di vlog Ya kan? Minta di vlog Minta masuk ke Youtube Takam Lampung Channel Nah Belum lama saya pernah vlog Yaitu lagi TC Persikomet Kota Metro Cuy Gue plop, 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 plop Blah, 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 blah Kembali teman-teman semuanya Yang kemarin nonton Pasti lihat kan? Mereka udah Bener-bener udah Fight banget mereka Dan Mau bergulir Tanggal sebelum akhir bulan Akhir tahun Sorry Sebelum akhir tahun Mereka mau bergulir Ya kan? Mau bergulir Tetapi Itu ditunda lagi Si PC-PC bilang Oh penundaan ini mungkin Karena mau menghadapi tahun baru Ya kan? Akan sibuk Nah awal Januari Nah Januari ini Ya kan? Januari ini Gak taunya Ditunda lagi Pas Hamin 1 Bahkan banyak-banyak pemain yang kecewa Ya kan? Baman pemain yang sangat kecewa Karena gue udah bagus Udah baik Udah pelatihan Blah, blah, blah Makanya Teman-teman bisa tonton nih Habis ini Habis saya Blah, 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 blah Ngoceh Bau ini ya kan? Ini ada sekitar Ada pemain Banyak banget yang kirimin Tapi saya potong aja Yang kira-kira Masih bisa dibilang Ya ini Ini buat Buat PSSI Buat ASPROB Biar mendengarkan curhatan Anak-anak pemain bola Saya tidak menjeritkan ASPROB Atau PSSI Tidak Atau saya tidak menjeritkan Aparat polisian Saya tidak Saya hanya ingin Memberikan semangat Ayo dong Buktiin Karena Kayak ASPROB Dan PSSI itu Bisa dibilang Ini atasannya Atasnya olahraga kan Atasnya sepak bola Lampung Atasnya sepak bola Bukan Lampung aja Sepak bola Tetapi harus memikirkan Anak-anaknya ini Cucut-cucutnya ini Yang bermain bola Yang berlatih Perjuangkan dong Ya kan? Gitu loh Masa tidak manusia Sama negara Ah sorry Bukan negara Sama tim-tim lain Atau Bisa dibilang dengan Kota-tua lain yang maju Coba Ya kan? Nah ini dia cuplikannya Pemain-pemain bola Yang saat ini Lagi Bisa dibilang Lagi Ah sakit hati Pastinya Ya kan? Ini dia cuplikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Aan Fildani Saya dari Main Harnas 31 Group Liga 3 Zona Lampung Saya berharap Pada PSSI Lampung Agar segera Menggelar Liga 3 Popis Lampung Karena tim-tim Sudah persiapan Jauh-jauh hari Mau sampai kapan Kalau sepak bola Lampung Seperti ini Terus Maka tidak Ada kemajuan Dari sepak bola Lampung Kalau emang Sudah tidak Sanggup dari PSSI Lampung Silahkan Cari pengganti Untuk jadi ketua PSSI Lampung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mahres Saya Berasal dari tim Harnas 31 Group Wani Saya Sangat kecewa Sekali dengan PSSI Lampung Karena Kali 3 Ini diundur Sangat-sangat kecewa Karena sudah persiapan Sangat matang Seperti Sawu bosok Kayalah Wiss Wiss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mas Saifullah Biasa dipanggil Saifullah Ataupun di full Saya bermain Di Liga 3 Juna Lampung Tentunya Di putaran B.B. Lampung Tengah Saya menyampaikan Saya merasa Sangat kecewa Tentunya Kepada keputusan Asprob Lampung Ataupun PSSI Lampung Yang telah Menunda Gelaran Liga 3 Juna Lampung Kami sebagai Tim Ataupun sebagai Pemain Merasa sangat kecewa Yang mana Kami telah Mempersiapkan Semata mungkin Yang dari Tim Klub Ovisial Ataupun pemain Sekali lagi Kami sangat Merasa kecewa Tentunya Keputusan Liga 3 Juna Lampung Yang tertunda Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pemain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami berdua dari tim Persikomet FK Kota Metro Kami sangat Cewa dengan Keputusan Aspro PSC Lampung Dengan Ditundanya Liga Ya Kami berdua Bahkan tim Sangat kecewa Karena sudah Mempersiapkan Persiapan yang sangat Masang Harus Keputus kembali Dengan Ditundanya Liga 3 Juna Lampung Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juj Juj Itu tadi Coba Itu curhatan Anak-anak bola Anak-anak Yang sudah bisa Dibilang Dia ikut Klub-klub Liga 3 Lampung Yang sudah Bisa dibilang Sudah matang banget Dia siap tanding Coba Gimana sih perasaannya Ini anak-anak buda Harusnya anak-anak muda Ini yang kita dukung Memberikan semangat Buat membawa itu Lampung Sekarang saya tanya Lampung ini Sepak bola ini Mau dibawa kemana Iya kan Padahal bisa dibilang Ini mohon maaf ASPROP PSSI Coba Yang bisa dibilang Banyak Open turnamen Open turnamen Dimana-manapun Itu rame-nya Luar biasa rame-nya Berarti Lampung itu Harusnya bersyukur banget Sepak bola ini Sama masyarakat ini Didukung banget Tetapi Nah ini Yang jadi ganjalan Buat Teman-teman Sepak bola dimanapun berada Buat penciptaan Sepak bola dimanapun berada Kenapa ditunda Gitu kan Kenapa Kasian dong mereka Bapak Iya kan Ayo Bapak Semangat buat Mereka Kasian mereka Mereka ini bisa dibilang Anak muda Cita-citanya pun tinggi Bapak Gak hanya di Liga 3 Siapa tau Dia bisa masuk Liga 2 Ataupun Banyak pelatih-pelatih ini Di Indonesia ini Yang bisa merekrut dia Gitu loh Coba kita pikirkan Bapak Iya kan Makanya saya bisa Saya sendiri Ya sebagai Youtuber Lampung Youtuber Youtuber sepak bola itu Sangat miris banget Ya Allah Saya bilang Kenapa lagi Kenapa lagi Kenapa lagi Dengan Bisa dibilang Mohon maaf Kalau saya salah kata ya Bapak Dengan alasan sepertinya Seperti-sepertinya Kasian Apalagi Salah satunya gini Banyak Bisa dibilang Banyak Klub-klub Yang mengeluarkan Itu dana itu Gak sedikit Bapak Bahkan mungkin Bisa sampai 100 jutaan mungkin Coba Bayangin 100 jutaan Itu pasti habis Karena mereka udah Bayarin pemain Iya kan Bayarin pelatih Makan mereka Mesh mereka Mereka tanggung Tetapi Semua ini Dikandaskan Gimana perasaan mereka Iya kan Makanya Ini sebenarnya Sepak bola ini Mau dibawa kemana Ini khususnya Lampung Saya sebagai orang Lampung aja Bisa dibilang Sedih banget Gitu loh Bapak Iya kan Makanya Saya bilang Temen saya calling lagi Oh tunda lagi Tunda lagi Banyak 100 jutaan Ya ampun Kasian Bapak Mereka Mereka Saya bilang Bapak ini tulang punggungnya Bisa dibilang Atasan kita Bapaknya kita Di dalam sepak bola PSS Aspro Tolong Pikirkan Gitu loh Jangan bikin mereka kecewa Kasian Mereka punya orang tua juga Orang tua yang udah Mendoakan Bapak Bahkan mungkin udah Bapak ibunya udah Mendoain anak saya Blah 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 Tetapi Hamin satu Ditunda Coba Ya Oke Itu aja pesen dari saya Gimana Tolong jelasin Tolong Bukan dijelasin aja Tapi tolong Sepak bola lampung Khususnya Liga 3 ini Tolong dengan sangat Ya Saya mohon dengan sangat Ayo Cepat bergulir Ya Oke Terima kasih Kalau emang ada salah kata Ataupun salah ucap Dari Saya Sebagai Youtuber Sebagai pencipta Sepak bola lampung Saya mohon maaf Yang sebesar-sebesarnya Tetap bermain bola Buat teman-teman semua Tetap semangat ya Adik-adikku Dimanapun berada Yang lagi TC Yang udah TC Yang kemarin pulang kampung Ya tetap semangat berarti Optimis Semoga Aspro PSSI Bisa mendengarkan Curhatan kita semua Bagi teman-teman Yang mau komen Silahkan komen Di bawah ini Dengan hal yang positif Silahkan komen Dan silahkan follow IG Tarkam Lampung channel ya Silahkan komen Like-nya Dimohon like-nya Komen Dan pastinya subscribe Yang baru-baru bergabung Dengan Youtube Tarkam Lampung channel Silahkan Buat subscribe-nya Ding-ding-ding Gratis kok Biar ramai Biar Youtube-nya makin berkembang Membawa sepak bola kampung cuy Ya membawa sepak bola kampung Lampung Untuk dimanapun berada Menjadi tontonan yang asik Dan apik Oke Semangat buat PSSI Semangat buat Aspro Bapak aparat kepolisian Mohon cepat ditandatanganin izinnya Kalaupun emang izinnya itu Belum dapat Silahkan ditandatangin Mohon maaf Bila saya ada salah kata Oke saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wadidaw Bye-bye Tiba-tiba selamat menikmati